Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Amir Hasbi mengatakan bantuan dari pemerintah pusat untuk kelompok tani terus dilakukan evaluasi agar tepat sesaran karena bantuan tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani. Amir mengatakan Jambi menjadi provinsi pertama di Indonesia dalam pengelolaan serapan korporasi usaha tani. Ini dibuktikan hingga Agustus 2019 serapan korporasi usaha tani di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tertinggi di Indonesia. Dari 11 provinsi di Indonesia yang menerima anggaran kooperasi usaha tani, Jambi aktif dalam penyerapan baik keuangan maupun fisik. Dari gambaran yang kita peroleh, kita berharap bahwa para kebuatan kota ini, Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan yang sudah diadokasikan anggaran agar bertanggung jawab terhadap pelaksanaan realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Dan Alhamdulillah saat ini setelah kita evaluasi, itu sudah 60,44 persen realisasi keuangan. Dari 60,44 persen ini, realisasi keuangan, samping itu juga dari realisasi fisik sudah hampir mencapai 40 persen. Itu khusus dari dana dekonsentrasi. Tingginya serapan korporasi usaha tani di Jambi merupakan kerja keras semua pihak, termasuk kelompok penerima bantuan tersebut. Untuk itu dirinya terus mendorong kebupaten kota hingga kelompok tani untuk terus meningkatkan serapan pekerjaan fisik maupun laporan keuangan. Serapan anggaran dana APBN untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tahun 2018 urutan keempat tertinggi se-Indonesia yang mencapai 98,92 persen. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Pembayaran selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.